Nah pemirsa berhasil loh saya nawar dapat harga yang murah jadi ini isi 14 Rp50.000 artinya satunya hanya sekitar Rp3.000 Karena kalau di luar satunya bisa sekitar Rp10.000 ya Pak ya? Iya, oke Rp3.000 hanya memutuskan kata ini artinya saya sudah berhasil mendapatkan sejumlah ikan hias dengan harga yang murah Nah pemirsa ikan-ikan hias disini ternyata banyak juga yang dihasilkan oleh para peternak yang letaknya tidak jauh dari lokasi pasar grosir ikan hias ini Nah seperti apa peternakan ikan hias itu kita saksikan lima tadi Adalah Samsudin, pemuda lulusan sekolah menengah kejuruan atau SMK lulusan mesin tahun 1997 silam inilah Yang menekunyi budidaya ikan hias di halaman rumah milik orang tuanya di kawasan Gogor, Jawa Barat Awalnya Samsudin memelihara ikan hindu atau benih ikan hias Meski tak memiliki pengetahuan tentang ikan, namun bukan ketekunan dan ketelutiannya Dia pun bermaksud membudidayakan managai jenis ikan secara otodidak Seiring waktu, kolam yang dulunya hanya berukuran kecil, kini berukuran 2000 meter sekolah Untuk memenuhi permintaan pasar, tak jarang Samsudin mengawinkan mereka jenis ikan hias Samsudin melutupkan mengembanggikan ikan hias di dalam kulit Tinggukan ikan yang sudah berkiru di ikan hias Setelah telur menetap, akan mengatakan apa istilahnya burayak dimasukkan ke kolam kutus Lalu diberi matang kutu air atau pelangton Setelah berusia 4 bulan, merubah ikan hias bisa dipasarkan Begioranda merah atau Thailand adalah salah satu tenis ikan hias yang menjadi andalan pangkudil untuk dijual Ikan yang terbolong langkah ini, ia banjol seharga 500 ribu hingga 1 juta rupiah per ekor Paudin sudah lama Pak, bergelet di bisnis ikan nih? Ya, kurang lebih 8 tahun lah saya ada ikan Ikan ya, ikannya apa aja sih Pak yang pernah di, ini sama Paudin diperlakan udah, di apa namanya dibuji dayakannya? Ada ikan kopi, ikan sising, mentir juga Ya banyak lagi sih, kalau lebih tergantung lagi ininya Paudin seberapa kesulitannya, kesulitannya seperti apa sih Pak? Kesulitan yang cuaca, kalau misalnya musim hujan ikan mudah mati Itu sisa, kalau udah buat makanan ya Pak? Itu sisa, ini kalau yang udah caci gak Pak? Itu sisa, itu beli Kalau sejauh ini, gimana sih Pak pasaran di pasar? Pasar ya Pak? Iya, sekarang ini sih Alhamdulillah bagus, yang namanya jenis ikan hias Alhamdulillah jenisnya gitu Ini barang kadar Jenis ikan hias lain yang dibuji dayakan oleh pemuda kelahiran 27 tahun filam ini adalah kisim balon Jenis ini terbilang paling mudah memeliharanya Namun diperlukan ketekunan yang ekstra Sebab jika tuas memberikan makan atau suhu air diubah, ikan bisa mati mendara Demikian laporan Usep Syarifudin dari Bogor, Jawa Barat Jawa barat